Halo guys, jumpa lagi di channel saya Purnomo87 Kali ini saya akan membahas tentang Apa aja yang harus dilakukan jika mau Berdicoli ya guys ya Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita Jangan lupa subscribe dulu guys Karena subscribe itu gak ada ruginya Dan subscribe juga gratis Tapi dengan satu subscribe kalian itu sangat berarti buat saya guys Jadi jangan lupa subscribe guys Subscribe Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan cerita dari saya Cerita sebentar Dewasa guys Jangan lupa subscribe Langsung aja guys kita masuk ke pembahasan ya guys Empat hal yang paling penting ini Yang harus dilakukan jika mau berhenti coli Kalian pasti penasaran kan apa aja ya Ini parmania coli ini pasti sangat bergejolak Sangat penasaran apa sih yang kira-kira yang bisa membuat berjol ini Biar burung kalian ini gak loyu terus ya Jadi langsung aja saya kasih tau Yang pertama Yang pertama adalah kita harus nyari kesibukan Harus cari kesibukan sesibuk-sibuknya Nah kenapa harus nyari kesibukannya Kalau sibuk Kalau kalian sibuk itu pastinya Kalian akan lupa lah Kalau Ingin melakukan Joli itu Jadi kalian harus nyari kesibukan guys Kalian harus nyari kesibukan Kerja lah Kerja atau Ngangon kambing atau apalah gitu Atau nyangkul-nyangkul Sawah kalian Dan Ya pokoknya kalian harus Nyari kesibukan Sampai-sampai kalian capek Kalau capek juga pasti akan Nggak sempat ya Kalau mau melakukan Joli itu Yang pertama itu guys Nah Dan yang kedua ini Yang kedua yang gak palah Yang kalah penting ini adalah Yang kedua yang harus kalian lakukan Kalian harus kemana-mana itu harus Ajak temen Kenapa seperti itu Ini simpel sih guys Kenapa harus ngajak temen ya Karena kalau Kalian ada temennya Ada yang liatin Pastinya kalian juga malu lah Kalau mau joli itu Kalian gak akan berani ya Kalau mau joli Kalian punya temen Kalau kemana-mana bawa temennya Pasti dilahirin terus lah Nggak mungkin sempat kalian pegang burung ya Seperti itu Si simpel ya Yang kedua harus Kemana-mana Ajak temen Nah Dan yang ketiga Yang ketiga Selain ngajak temen Kalian harus Kalian harus Nyari pasangan Kalian harus Nikah guys Nikah Yang belum nikah Harus nikah Kenapa? Kalian kalau punya pasangan Pastinya pelan biasanya Ke istri Nggak ke Sabun lagi Kesabun atau ke pohon Bisa itu lah Kacau banget itu guys Jadi kalian harus nikah Nanti ke pelan biasanya Pasti enggak Kan kesabun lagi Kalian Pelan biasakan ke istri lah Jadi Kalian Pasti lebih bermanfaat Daripada seperti Joli itu Jadi kalian Kalian juga harus Kalian juga pasti akan Tentunya akan Lebih mudah Untuk beristri Joli Jika kalian punya istri Kalian kalau punya istri Pasti Malah sama istrinya lah Nggak akan berani Kalian mau Kalian juga Kalau ke kamar mandi Kalau lama Pasti Pasti istri Kalian juga akan Curiga ya Kenapa curiga ya Karena kalian lama Ya mikirnya itu Kalian ngapain Di kamar mandi Kok bisa lama Banget sih Asik Si C Ini lah Pasti langsung Dikugupin Sama Sama istri Kaliannya Simpel Yang ketiga Yang harus kalian Lakukan adalah Itu guys Harus Cari istri Nah Buat yang Cewek Biar gak sering Menang Yang ketiga Harus cari suami Ya Lawan katanya Kalau istri Suami Dan yang keempat Yang keempat Ini Hal yang Sangat Mujerab Ya Saya Rasa Kalau yang ketiga Masih gagal Kalian harus Coba Yang keempat Yang keempat Adalah Kalian harus Browsing Kalian Lihat Konten Youtube Soal Siksa Kubur Dan Neraka Kenapa Seperti itu Simple Alasannya Karena Soly kan Ya Pasti Membayangkan Negatif Negatif Juga Seperti Kalau gak Bayangkan Itu Gak mungkin Keluar Gak mungkin Cerot Jadi Pasti Di dalamnya Juga ada Dosa Dosanya Apapun Kalau dosa Pasti akan Menimbulkan Siksa Nantinya Siksa Siksa Kubur Dan Siksa Neraga Jadi Kalian Harus Sering Sering Nonton Azab Kupur Sama Siksa Neraga Untuk Untuk Melaku Nakuti Burung Kalian Supaya Gak Bisa Berdiri Guys Jadi Kalian Yang Jika Kalian Nasratnya Memuncul Bergejolat Nanti Kalian Ingat Kalau Di neraka Itu Ada Apa Aja Pasti Burung Kalian Gak Berani Nanti Takut Dipotong Kan Ada Juga Kalau Siksa Neraga Itu Gambar Hanya Yang Potong Burung Tombak Burung Seperti Itu Gambar Kalian Pasti Burung Kalian Pasti Gak Berani Berdiri Kalau Ada Video Video Seperti Itu Pasti Burung Kalian Merasa Ketakutan Jadi Sebenarnya Simple Seperti Itu Kalian Harus Lakukan Seperti Itu Yang Pertama Tadi Yang Pertama Kedua Ketiga Dan Keempat Jadi Semoga Langkah Langkah Tersebut Bermanfaat Kalian Harus Coba Dululah Sebelum Terlanjur Apa Itu Terlanjur Maniak Maniak Kalau Udah Maniak Agak Susah Pasti Tiap Detik Tiap Menit Tiap Jam Pasti Ingat Ingat Burung Kalian Pengen Mengeluarkan Lendir Kenapa Karena Itu Udah Maniak Udah Mendarah Daging Udah Berakar Nah Seperti Itu Jadi Kalian Harus Berhenti Mulai Dari Sekarang Karena Bahaya Banget Kalau Kalian Masih Seri Seperti Itu Di Masa Tua Kalian Berbahaya Nah Seperti Video Saya Sebelumnya Ada Bahaya Coli Juga Saya Terangkan Kalian Lihat Itu Juga Gak Apalah Kalau Kalian Mau Berhenti Coli Mungkin Itu Juga Bisa Mempengaruhi Kalian Berhenti Di Video Saya Tentang Master Maniak Coli Juga Ada Yang Menghadirkan Salah Satu The Master Maniak Coli Semoga Video Saya Ini Bermanfaat Buat Kalian Para Pecinta Coli Jangan Lupa Subscribe Salam